Akibat dihantap ombak besar tanggul sepanjang 20 meter di Pantai Baron, Kabupaten Gunung Kidol, daerah istimewa Yogyakarta, Ambrol. Ambrolnya tanggul ini membuat jalur evakuasi bencana tsunami di Pantai Baron terputus. Sebuah tanggul penahan ombak di kawasan Pantai Baron, Kapanewon, Tanjung Sari, Kabupaten Gunung Kidol, daerah istimewa Yogyakarta, Ambrol. Ambrolnya tanggul sepanjang 20 meter ini karena hantaman ombak besar yang berlangsung selama beberapa hari ini. Akibatnya, jalur evakuasi bencana tsunami terputus dan bangunan tempat pelelangan ikan di atas tanggul terancam robo. Awalnya sejumlah pedagang ikan setempat hanya mendengar suara gemuruh. Namun tidak berselang lama, tiba-tiba tanggul penahan ombak sekaligus jalur evakuasi bencana tsunami Ambrol. Awalnya itu cuma terdengar ledakan, keluar gitu pertama. Terus ke dua ini kotok, 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 kotok. Terus itu jatuhnya itu cuma pelan-pelan. Ya cuma teriak aja, kan takut, kan ada itu kabel sama sanyu itu. Terus saya itu tolong-tolong tentang sanyu sama kabel itu. Terus kabelnya saya putusin gitu, kabelnya. Terus nelayan-nelayan pada datang nolong itu yang jaring tanggal yang mimpu. Kan atasnya ada jaring. Sementara itu saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gunung Kidul menginventarisasi kerusakan yang diakibatkan Ambrolnya Tanggul untuk kemudian dilakukan perbaikan. Ini kata-kata yang diakibatkan kemarin ada kemudian terus pengaman tanggulan TEPI ini. Hingga ini ada manjang kurang lebih beropuk. Tanggulan teranggul untuk mengancam TEPI. Tanggulan utama tempat yang diperlalangkan ini. Ini sudah diusaha. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Gunung Kidul Untuk sementara waktu, petugas BPBD Gunung Kidul dan Satlin Mas Pantai Baron memasang garis pembatas di sekitar lokasi kejadian. Hal ini dilakukan untuk menghalau warga agar tidak mendekati lokasi Ambrolnya Tanggul. Demikian Aditya Putra Tama, TVRI Yogyakarta melaporkan dari Gunung Kidul.